Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah, ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Yesaya fasal 12, ayatnya yang ke-1b. Karena sungguhpun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Saudara-saudara, kalau terjadi keributan antara adik kakak atau antara suami istri, siapa yang duluan mau mengalah, siapa yang duluan mau menegur. Biasanya gengsi. Adik merasa, mestinya kakak yang mengalah. Kakak mengatakan, adik yang harus mengalah. Demikian juga dengan suami istri. Pembacaan kita bercerita tentang murka Allah terhadap umatnya. Tetapi Allah lebih dahulu mau menjumpai umat, bahkan menghibur umat itu. Saudara-saudara, didasarkan pada bacaan ini, mari kita menjadi pendamai. Dalam Minggu Advent yang ke-4 ini berbicara tentang damai. Ketika ada perselisihan, mari kita berinisiatif untuk menjadi pendamai. Berinisiatif untuk membangun kembali relasi-relasi itu. Tuhan memberkati kita berdoa. Biarlah kami hidup dalam damai. Ketika ada perselisihan, kami berinisiatif lebih dahulu untuk membangun kembali. Amin. Tuhan memberkati.